Dulkemud dan Tarian Suci Sang Guru Kali ini Dulkemud sedang bergabung di sebuah padepokan atau komunitas spiritual. Pada suatu hari guru dari komunitas spiritual ini mendapatkan sebuah perjalanan istimewa. Disebut mendapatkan karena itu terjadi tiba-tiba yang sebelumnya belum pernah dialami. Jadi malam itu Sang Guru mendapatkan pengalaman suci. Sang Guru ini menghadap Tuhan. Dengan sebuah perjalanan rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Guru ini menghadap Tuhan. Dan dia diberikan kesempatan istimewa untuk bertemu dengan Tuhan. Betapa gembiranya hati Sang Guru ketika dia berhadapan langsung dengan Tuhan. Hatinya tentu berbunga-bunga. Kalau orang sekarang itu bilang overflowing. Meluap. Cintanya meluap karena berhadapan langsung dengan yang dicintai. Selama ini dicintai dan ketemu. Tentu saja dia meluap-luap. Karena saking senengnya, saking cintanya saat itu. Kemudian dia menari-nari. Dia melakukan gerakan-gerakan tarian. Menari-nari di hadapan Tuhan. Karena saking senengnya, saking gembiranya. Dan Tuhan membiarkan hal itu. Karena Tuhan tahu bahwa makhluknya yang bertemu dengannya pasti sangat gembira sekali. Pasti sangat senang sekali. Dan Tuhan membiarkan Sang Guru ini menari-nari di hadapannya. Overflowing. Meluap. Singkat cerita, Guru ini kemudian diturunkan kembali. Masuk di dalam kesadaran manusianya dan berada di kamar Sang Guru itu di Patipokan tersebut. Sang Guru bangun dan kemudian Sang Guru menuju ke Aula Patipokan. Malam-malam. Sang Guru masih diliputi rasa cinta. Cinta yang meluap. Cinta yang membara. Di Aula Patipokan itu Sang Guru kembali menari. Dia menari karena loapan cintanya. Dia menari karena overflowing. Baru saja diperjalankan untuk bertemu dengan Tuhan. Menari-nari. Wajahnya berseri-seri, menampakkan kegembiraan. Kemudian dia menari-nari. Para murid-muridnya termasuk Del Gemut bangun. Ada apa di Aula Patipokan? Mereka kemudian menuju Aula Patipokan berkerumun dan melihat gurunya sedang menari. Gurunya sedang menari. Menampakkan wajah yang sangat bahagia, bersuka cita. Menari tanpa menghiraukan murid-murid yang ada di situ. Murid-muridnya masih heran. Ada apa dengan guruku? Malam ini tiba-tiba dia menari di Aula Patipokan. Setelah selesai, Sang Guru pun tidak berkata apa-apa. Kemudian kembali lagi ke kamar. Para murid pun kembali ke kamar. Termasuk Del Gemut. Del Gemut memperhatikan itu dan belum ada pertanyaan apa-apa. Sama seperti murid-murid yang lain. Mengapa guruku malam ini menari? Keesokan harinya juga demikian. Pagi-pagi bangun tidur di Aula Patipokan, gurunya menari-nari lagi. Dan murid-muridnya pun bergerombol di situ menyaksikan Sang Guru sedang menari. Kemudian setelah itu, Sang Guru duduk diam. Disitulah para murid bertanya. Guru, Malam tadi engkau menari. Pagi ini engkau menari. Apa yang terjadi, Guru? Kemudian guru itu bercerita. Sebelumnya, aku diberi kesempatan istimewa. Aku diperjalankan untuk bertemu sendiri dengan Tuhan. Dan di dalam pertemuanku dengan Tuhan itulah aku menari. Murid-muridnya saling berpandangan dan merasa takjub. Sang Guru yang istimewa ini sudah diperjalankan bertemu dengan Tuhan. Dan inilah hasilnya. Hasil dari pertemuan dengan Tuhan itu adalah tarian-tarian bahagia ini. Tarian-tarian sukacita ini. Selesai pertemuan, murid-muridnya masuk di kamarnya masing-masing. Termasuk Dolkemud. Dan kemudian Dolkemud melihat salah satu murid mengikuti tarian Sang Guru. Murid itu menghafalkan gerakan-gerakannya dan dia mengikuti tarian-tarian itu di salah satu pojok Pani Poker. Kemudian Dolkemud juga melihat ada murid lain yang juga menari. Yang satunya juga. Kemudian diikuti beberapa murid-murid. Hampir semua murid-muridnya melakukan tarian apa yang ditarikan oleh gurunya. Sore hari hal itu terjadi lagi. Murid-muridnya menari. Ada yang di aula, ada yang di pojok pada depokan, ada yang di kamarnya. Semua menari. Dolkemud menjadi penasaran dan bertanya kepada salah satu murid itu. Mengapa engkau menari? dan mengapa engkau menari seperti guru? Murid itu menjawab, Karena aku melihat setelah guru bertemu dengan Tuhan, dia menari-nari. Inilah cara agar kita semua bisa sampai kepada Tuhan. Tarian. Tarian. hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tarian itu menjadi tarian suci, menjadi tarian sakral, menjadi ibadah. Murid-murid itu mempraktekan tarian itu sebagai tarian suci, sebagai ibadah. di mana mereka meyakini setelah gurunya bertemu dengan Tuhan dan dia menari, maka murid-muridnya melakukan hal yang sama. Dia menari agar bisa bertemu dengan Tuhan. Dolkemud belum melakukan itu karena Dolkemud masih penasaran apa yang terjadi dengan gurunya. Sementara murid-murid yang lain tetap melakukan ritual sucinya, yaitu menari. seperti yang dilakukan guru. Ada yang bilang tariannya bukan seperti itu, tariannya seperti ini. Karena aku melihat sendiri. Ada yang bilang tadi aku melihat di kamar bahwa tariannya seperti ini gerakannya. Tidak diawali dengan gerakan itu. Mulai terjadi diskusi, mulai terjadi silang pendapat. Bagaimana cara dan urutan tarian dari sang guru. Tetapi mereka kemudian melakukan tarian itu masing-masing. Sesuai dengan apa yang mereka lihat kepada gurunya. Suatu malam, Dolkemud memberanikan diri mengetok pintu sang guru. Guru, aku datang. pintunya dibuka oleh guru dan Dolkemud duduk di depan sang guru. Dolkemud bertanya, Guru, ampun kalau aku salah, izinkan aku bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa engkau menari sehingga murid-murid yang lain ikut menari. Bahkan sekarang tarian itu menjadi tarian suci, menjadi tarian sakral, menjadi ibadah mereka. Guru itu tertawa, terbahak-bahak. Guru itu bilang, baru kamu yang bertanya seperti ini. Dan inilah yang terjadi, mereka tidak pernah bertanya kepadaku. Aku menari bukan caraku untuk bertemu dengan Tuhan. tapi tarian itu adalah luapanku ketika aku sudah bertemu dengan Tuhan. Jadi tidak ada hubungannya ketika menari bisa bertemu dengan Tuhan. Tentu tidak. Itu adalah luapanku. Itu adalah ekspresiku. Itu adalah bentuk overflowingku ketika aku merasakan luapan-luapan cinta. tel gemud bilang, kalau demikian guru berarti tarian yang mereka lakukan itu tidak bisa mengantarkan mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Guru itu kembali tertawa. Jelas tidak bisa, jelas tidak bisa. Itu adalah luapan, itu adalah luapanku, itu adalah ekspresiku. aku bertemu dengan Tuhan karena langkah-langkah tindakan dan cara-caraku sebelumnya dan mereka tidak melihat itu. Mereka tidak pernah bertanya cara apa, tindakan apa sehingga mengantarkanku untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka hanya melihat ketika aku menceritakan setelah bertemu dengan Tuhan dan aku menari mereka meniru tarian itu. Telkemud bilang kepada gurunya, kalau begitu bagaimana guru? Apakah mereka dibiarkan menari? Guru itu menjawab, biarkan mereka menari. Biarkan mereka lelah bahwa tarian itu tidak bisa mengantarkan kepada Tuhan. Mereka hanya meniruku mereka hanya mencontoh loapan sukacitaku. Dan kamu tahu bahwa loapan kegembiraan, loapan sukacita, loapan cinta itu tidak bisa ditiru. Loapan cinta tidak bisa diduplikasi. Loapan cintaku tentu berbeda dengan loapan cintamu, tentu berbeda dengan loapan cintanya. Tentu berbeda dengan loapan cinta yang lain. Dan mereka sekarang sedang menduplikasi itu. Biarkan saja suatu saat mereka akan sadar bahwa tarian itu tidak akan mengantarkan kepada Tuhan. Dul Kemud hanya tertunduk tidak tahu apa yang dikatakan. Dia hanya bilang, terima kasih Guru, sekarang aku mengerti bahwa yang mengantarkanmu untuk bisa berjumpa langsung dengan Tuhan bukanlah tarian itu. Sekarang aku sadar bahwa tarian itu hanya loapan cintamu, ekspresimu ketika kamu sudah bertemu dengan Tuhan. Dan sekali lagi, itu bukan cara untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Guru. Dul Kemud keluar dari kamar dan dia masih melihat murid-murid yang lain menari. Di sudut menari, di aula padepokan menari, di kamar menari, di mana-mana menari. Dan mereka bilang itu adalah tarian suci. Ibadah mereka agar mereka nanti dapat bertemu dengan Tuhan seperti Guru. Dul Kemud mengemasi barang-barangnya dan pamit meninggalkan padepokan itu. Dul Kemud berjalan keluar sambil menghela nafas panjang. Dasar bodoh dipelihara. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.